Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video Ahmad Imam channel kali ini saya ingin berbagi info yaitu mengenai bagaimana cara memilih formasi pada seleksi PPPK Guru tahap 2 karena dimana besok itu pendaftaran PPPK Guru tahap 2 dibuka maka kita harus memperhatikan hal-hal penting yang akan saya sampaikan tapi sebelumnya sebelum saya menginformasikan ini semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya hari esok Senin tanggal 15 November 2021 itu adalah pengumuman dan pemilihan formasi PPPK Guru tahap 2 yaitu dimana jadwalnya adalah tanggal 15 sampai dengan 19 November 2021 harapan dari Bapak Ibu Guru untuk segera mendaftar di PPPK Guru tahap 2 itu akhirnya tiba dimana Senin esok tanggal 15 November 2021 pembukaan tahapan PPPK Guru tahap 2 itu dimulai dengan pemilihan formasi pada tahap 1 lalu hanya ada 322.665 formasi guru yang dilamar oleh peserta sementara 183.567 formasinya sisanya masih kosong dan formasi yang kosong itu itu adalah didominasi di daerah terpencil seperti di Nias Utara Halmahera Utara, Timur Tengah Selatan, dan daerah-daerah lainnya sehingga dari data yang ada masih terdapat 149.336 formasi kosong yang dapat dilamar oleh peserta PPPK Guru 2021 di tahap 2 dan 3 lantas bagaimana cara melakukan pemilihan formasi sama seperti mekanisme pada tahap 1 pendaftaran dan pemilihan formasi P3K Guru ini pada tahap 2 dilakukan secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id berikut mekanismenya saya tampilkan poin yang pertama peserta mendaftarkan formasi melalui sscasn.bkn.go.id sebagai bukti mengikuti ujian PPPK Guru 2021 tahap 2 lalu yang poin yang kedua peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan poin yang ketiga peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran lalu poin yang keempat peserta melakukan cetak kartu peserta ujian jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama maka nilai yang sudah diperoleh pada ujian tahap 1 kemarin yang sudah melebihambang batas itu masih bisa digunakan nah gimana cara memilih formasi PPPK Guru tahap 2 ya begini caranya yang pertama pilih jenis seleksi PPPK Guru lalu nomor induk kependudukan NIC Anda akan dicek pada data DAPODIC lalu yang ketiga bagi Anda yang datanya sudah ada data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidiknya pada DAPODIC maka dapat melanjutkan pemilihan formasi yang keempat bagi Anda yang bagi Bapak Ibu Guru yang termasuk di THK 2 lulusan PPG dan guru swasta maka Anda harus melakukan validasi kualifikasi pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan DAPODIC dan yang kelima Anda dapat melanjutkan pemilihan formasi setelah DAPODIC pada sistem Info GTK menyelesaikan validasi kualifikasi pendidikan dengan login kembali pada akun SSCSN kurang lebih 3x24 jam dari unggahan dokumen validasi pada sistem Info GTK poin yang keenam pemilihan jabatan yang tersedia itu berdasarkan surat edaran dirjen GTK terhadap sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang Anda miliki lalu yang ketujuh lengkapi data yang harus diisi yang ke delapan unggah dokumen yang ke sembilan cek resum dan akhiri pendaftaran yang ke sepuluh kita cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun mari kita memfokuskan energi serta berkonsentrasi pada setiap tahapan tingkatkan terus kemampuan diri teruslah belajar dan berbagi dengan memanfaatkan pembelajaran dari berbagai sumber termasuk modul yang telah disediakan oleh kemendikbutristek maupun modul-modul lainnya semoga cara memilih untuk persiapan formasi tahap 2 besok ini bermanfaat untuk bapak ibu guru semuanya terima kasih jangan lupa like, share, komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih